Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hashim Ashari, menyampaikan permohonan maaf kepada publik akibat kesalahan dalam pendataan jumlah suara di platform Sirekap. Hashim menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk memanipulasi maupun mengubah jumlah suara. Kali ini disampaikan Hashim di gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat Kamis, 15 Februari 2024. Hashim menjelaskan bahwa kesalahan pendataan di Sirekap disebabkan oleh konversi otomatis yang kurang akurat membaca formulir C hasil pleno. Nantinya kata Hashim KPU mengoreksi agar pendataan suara sesuai dengan formulir C hasil pleno yang telah diunggah. Banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang terutama ya teman-teman juga pasti mengikuti dan mengikuti perkembangannya. Ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah. Eh sorry, saya ulangi. Kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran pleno, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu yang ukurannya pleno yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap. Itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap ada sistem untuk konversi yang membaca, apa itu namanya, membaca formulir tersebut dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah di situ yang ada problem ya. Nah oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Nah dalam situasi ini kan bukan soal apa itu sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini terseskalian, patut kita syukuri bahwa si rekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau si rekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu kan gara-gara bisa mengakses si rekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada si rekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga kata-kata misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam si rekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis, sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir, kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu, tentu kami akan segera lakukan koreksi. Tapi publikasi formulir C hasil akan kita lanjutkan terus, supaya publik mengetahui terus-menerus sampai batas akhir dalam arti formulir C hasil yang ukurannya plano, itu bisa diunggah semua dan diketahui oleh semua pihak. Jadi teman-teman jurnalis, para pemilih, para peserta pemilu bisa mengakses itu melalui link website yang kita siapkan, bisa dibaca di tingkat TPS dan kemudian bisa di-download. Sehingga perlu dikatakan, ya Alhamdulillah patut kita syukuri si rekap berjalan. Sekali lagi, kalau tidak ada si rekap, tentu situasinya gelap, tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa, yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke si rekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi, dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungannya, hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi, pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa, yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini enggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi, siapapun, teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas, komplen soal ini karena apa? Sekali lagi, karena bisa membaca si rekap, bisa mengakses si rekap. Kalau tidak ada si rekap, ya enggak mungkin bisa tahu publikasi formulir-formulir di tingkat BPS. Terima kasih telah menonton!